Epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ichi Andriani menerangkan, tingginya kasus positif COVID-19 karena pelacakan masih berjalan secara luas dan didukung pelayanan yang diakui optimal. Ia menyebut tingkat penyebaran COVID-19 di Sumsol saat ini masih tinggi, berada pada angka 1,09, namun bukan kondisi yang mengkhawatirkan, dan diprediksi akan menurun pada September nanti. Angka tersebut dapat menurun jika protokol kecehatan penjagaan semakin masif. Diimplementasikan masyarakat, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga imunitas tubuh. Ia juga menjelaskan bersamaan dengan kasus positif yang tinggi. Tingkat kesembuhan juga menunjukkan peningkatan pada satu bulan terakhir. Maka dengan penanganan yang optimal, kasus dapat turun secara signifikan. Salah satu indikator dinamika perkembangan kasus COVID-19 di Sumsol adalah bahwa nilai reproduction number kita atau RT kita masih lebih dari satu. Prediksi itu di poin 1,04 dan berdasarkan hasil survei juga di poin 1,2. Jadi memang lebih dari satu. Tingkat kesembuhan di Sumsol saat ini rata-rata di atas 40 persen. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat nasional yang masih terakumulasi di bawah 40 persen. Resiko Oktora, Moklas Diferensial, Trivida, Kompas TV, Palembang.